Karish dan Shalom Grace and peace from God, our Father, Son, and Holy Spirit, our Triumph God, be with you all. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus Allah Tritunggal kita, menyertai saudara sekalian dimana saja berada. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini merupakan lanjutan dari kitab Wahyu. Kita telah sampai ke pasal 22, pasal yang terakhir dari kitab Wahyu. We already arrived at the last chapter of the book of Revelation. Revelation chapter 22. We are going to read from verse 1 to verse 5. Kita akan baca dari pasal 22, Wahyu pasal 22, ayat 1 sampai ayat yang ke 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jurnih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takta ala dan dari takta anak domba. Dari takta anak domba itu, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun-daun pohon itu, dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka, tidak akan ada lagi laknat. Takta ala dan takta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. So far the reading of the word of God. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Firdaus dari Allah untuk kerja. Itulah tema bagi khutbah untuk kita pada saat ini. Luar biasa, saudara-saudara Tuhan kita ini, Tuhan Yesus Kristus. Tatkala membuka rahasia surgawi bagi gereja sepanjang abad. Membicara tentang langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Dibicarakan dalam pasal 21 bahkan bagian awal dari pasal 22. Saya merenungkan akan pasal 21 dan 22 ini. Dan saya dapati bahwa di dalam pasal ini terdapat dalamnya cinta kasih Allah. Dalamnya perhatian Allah. Dalamnya kebaikan Allah. Dalamnya perhatian Allah. bagi gereja sepanjang abad. So as far as I studied this chapter 21 and 22, first part of the book of Revelation. I found out the deep love of God, the attention and the care of our God for the church. In this part, God talks about the new heaven and the new earth and the new Jerusalem. God talks about the place that we as his children, the son of him, the church, the saints, will dwell with him. He will dwell with us. What the great news for us is that when he was talking about the heaven and the earth and Jerusalem, which is the new one, he was focused on the relationship, the communion between himself and us, the church. Jadi, saya melihat di dalam rahasia Sogawi tentang Jerusalem baru, tentang langit yang baru, bumi yang baru, titik perhatian, titik fokus dari Tuhan adalah berbicara tentang bagaimana dekatnya antara Tuhan dan gereja. itu yang saya tarik, itu yang saya tarik. How the closestness, the communion, the intimation, relationship, union relationship between God and us, the church. Betapa dekatnya, betapa indahnya hubungan antara Tuhan dan gereja. Seperti minggu-minggu yang lalu yang sudah kita pelajari bagaimana hubungan-hubungan antara Tuhan dan gereja itu sebenarnya sudah ada dari awal. Dan dalam bagian ini juga akan kita hubungkan ke sana. Nah, yaitu hubungan tatkala Tuhan menciptakan manusia, itu sudah ada hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat antara Tuhan dan manusia. Tatkala Tuhan menciptakan manusia dan tatkala manusia ada di bumi, yaitu di taman Firdaus, taman Eden itu. Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menyediakan semua yang manusia butuh, baru hari ke enam dia menciptakan manusia. Manusia mendapat perhatian, mendapat kasih yang luar biasa dari Tuhan. Jadi Tuhan sayang manusia, Tuhan dekat dengan manusia. Jadi bumi yang diciptakan pada awal itu tujuannya untuk kesenangan, kebahagiaan, kesuka citaan manusia. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, seandainya dosa tidak ada, kematian pun tidak ada, kesusahan pun tidak ada. Dan tentu manusia tetap berelasi dengan Tuhan selama-lamanya dalam keadaan sorgawi, hubungan sorgawi, sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi akibat kejatuhan manusia dalam dosa, maka relasi itu menjadi putus. Itu yang disebut manusia mati. Tuhan bilang kamu akan mati jika kamu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jatuh dan manusia. Membuat atau memakan buah itu dan mereka mengalami kematian fisik tetapi juga kematian spiritual yaitu hubungan yang intim, yang bagus, yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan itu menjadi hancur dan bahkan hilang akibat karena dosa itu. Tak kala kita masuk dalam pasal 21, mulai dari ayat pertama sampai dengan minggu lalu kita belajar. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa tak kala kita ada di dalam Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru itu hubungan yang sebelumnya itu hancur menjadi baik kembali secara seratus persen. Dan Tuhan katakan bahwa dia mau tinggal di dalam gereja, dia mau hidup dengan umat Tuhan, dia mau bersama dengan kata yang saya sudah ucapkan ulang-ulang, dengan, 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 Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir. Tuhan bersama dan bersama dan bersama sebagai kepenuhan, kebersamaan Tuhan yang awalnya di perjanjian lama ada di dalam ruang maha kudus, di perjanjian baru juga ada dalam ruang maha kudus di baik alam, tetapi kemudian ada di dalam setiap hati, setiap hidup orang percaya yang lengkapnya tak kala mereka atau kita ada di firdaus itu, di surga itu, Tuhan bersama dengan kita semua secara sempurna. Saya pelajari juga yang berikut, setiap kalau Tuhan berbicara tentang surga, Tuhan tidak berbicara secara detail, underdil, isi dari surga itu. Yang Tuhan bicara lebih banyak adalah kebersamaan dia dengan kita. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak berbicara banyak tentang isi surga, tetapi lebih banyak berbicara tentang the intimation, hubungan, communion, relasi, union, kebersamaan Tuhan dengan gereja, Tuhan dengan orang percaya. Karena itu yang the best, itu yang terbaik. Tak kala Tuhan ada dengan kita, maka semua yang kita perlu dengan sendirinya dipenuhi. Tak kala Tuhan tinggal dengan kita, semua yang kita inginkan, yang membawa kebahagiaan dan sukacita kepada kita itu terpenuhi dengan sendirinya. Makanya minggu yang lalu kita belajar tak kala Tuhan berbicara tentang Jerusalem baru, Tentang gereja, tentang umat percaya, dia mengungkapkannya dengan kiasan-kiasan yang sangat ekstraordinari, yang sangat luar biasa, di mana dia bagaikan tabernakel yang bersatu dengan gereja, bagaikan ruang maha kulus itu ada dengan gereja. Sehingga ukuran-ukuran tabernakel itu, dia ungkapkan bagaikan gereja itu sendiri, bagaikan Jerusalem itu sendiri, betapa Tuhan mau menyatakan kehadiran, kebersamaannya dengan gereja. Dan dia berbicara tentang fondasi-fondasi Jerusalem baru itu, tentang gereja, itu berbicara tentang betapa mulianya gereja, betapa indahnya itu gereja dengan berbagai macam batu-batu berharga yang digunakan sebagai kata-kata kiasan untuk menunjukkan betapa luar biasanya dan indahnya gereja itu sendiri. So, God uses all these precious stones when he was talking about the church itself in paradise, showing about the beauty and glory and perfect of the church itself. So, God does not talk much about the details of heaven, but he was focusing on his presence and the beauty and the glory of the church. Underlines the happiness and the joy and the gladness of being in heaven. Jadi, saudara, semua yang dibicarakan dalam pasal 21, bahkan pasal 22 hari ini, hanya mau berbicara tentang kehadiran Tuhan, dan bersama dengan kehadiran Tuhan, bagaikan tabernakl yang ada dengan Tuhan, bagaikan Tuhan yang langsung hadir dengan umat, menunjukkan betapa mulianya dan indahnya dan sukacitanya dan kebahagiaannya umat orang percaya. Tidak ada yang lain yang lebih indah daripada kehadiran Tuhan dengan gereja. Tidak ada lain yang lebih penuh dengan sukacita daripada keberadaan dari Tuhan dengan gereja. That is the good news about our heaven. Jadi, surga kita berbeda dengan surga yang dibicarakan oleh orang-orang yang lain. Surga dari orang Kristen, surga dari Alkitab adalah berbicara tentang the presence of God with the church. Surga kita adalah kehadiran, kebersamaan, keintiman Tuhan dengan gereja. Baru pasal 22 berbicara tentang bagaimana itu firdaus dari Tuhan. So, chapter 22 verse 1 to 5 is talking about the paradise of God for the church. Firdaus dari Allah untuk gereja. Saya kenapa menggunakan istilah firdaus dari Allah karena dalam ayat 1 sampai ayat 5 di sini perikop ini berbicara tentang on the deal details firdaus yang pertama. Di firdaus yang pertama saudara tentu ingat yang di Tuhan sebut dalam kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Tuhan setelah menciptakan manusia itu, Tuhan berbicara tentang isi daripada Taman Eden atau Taman Firdaus itu berbicara tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan juga ada sungai-sungai di sana. Istilah sungai, istilah air, istilah pohon ini tidak lain berbicara tentang Taman Firdaus yang pertama. Jadi saudara, takkanlah kita membaca akan ayat-ayat ini, kita harus mengingat akan apa yang sudah Tuhan buat di kitab kejadian tentang Taman Firdaus itu. Jadi, takkanlah kita bahas ayat-ayat ini, harus kita mengingat akan Taman Firdaus yang pertama atau Taman Eden itu. Lalu ia menunjukkan kepada ku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takta Allah dan takta anak domba. Saudara, takkanlah kita berbicara tentang ayat yang pertama ini, berbicara tentang air kehidupan, sungai air kehidupan, dan takta Allah dan takta anak domba. Jadi, kita harus melihat ayat ini sebagai ayat yang berbicara secara simbolis. Ini tidak bisa kita artikan secara literal atau secara hurufia. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Tuhan berbicara secara simbolis. Supaya kita bisa melihat maksud, arti dari yang Tuhan maksudkan. Jadi, di sini dikatakan tentang sungai air kehidupan yang keluar dari takta Allah dan takta anak domba. Mari kita bayangkan, ini adalah lanjutan visi, lanjutan penglihatan yang Rasul Yohanes lihat, yang disampaikan oleh salah satu dari tujuh malaikat itu. Dia melihat ada sungai air kehidupan yang keluar dari takta anak domba dan takta Allah. Saya melihat dahulu dari kata takta Allah dan takta anak domba. Tuhan berbicara tentang takta Allah dan takta anak domba. Kenapa Allah disebut di sini dan kenapa anak domba disebut di sini? Dikatakan takta anak domba dan takta Allah berarti takta Allah itu adalah takta anak domba juga. Berarti anak domba itu adalah Allah. Dan anak domba itu adalah Allah. Anak domba itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian kita simpulkan bahwa sungai air kehidupan ini keluar dari atau mengalir dari takta Bapak dan takta anak. Nah, bagaimana kita bisa mengerti ayat ini dan ayat selanjutnya. Saya takkanlah mempelajari ayat ini, saya ditolong lewat ayat dari kitab Yohanes. Yohanes, kita lihat kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai ayat yang ke-39 menolong saya memahami ayat-ayat dari pasal 22 ini. Saya baca lagi untuk kita bisa bandingkan dengan kitab Yohanes pasal 7. Dikatakan di sini, lalu ia menunjukkan kepada kusungnya air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takta Allah, dari takta anak domba. Takta Bapak dan takta Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 7 saya baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum disalibkan. Yohanes pasal 7 ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa roh kudus itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan kata air. Yang haus datang kepadaku dan minum. Yang dia maksudkan adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang menerima roh itu dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu adalah roh kudus. Itu disebut di dalam ayat yang ke 39. Kenapa saya pakai ayat ini? Karena takkanlah kita mendengar takta bapak, takta anak. Dan dari takta bapak dan takta anak itu mengalir keluar sungai air kehidupan. Yang tidak lain adalah roh kudus. Jadi ini bahasa simbolis yang Tuhan Yesus pakai untuk menolong saudara dan saya paham bahwa di Taman Firdaus itu ada takta bapak, ada takta anak. Dan roh kudus ada di situ bagaikan sungai yang mengalir membawa air kehidupan. So you can understand this first one when he talks about the throne of God which is the Father and the throne of the Lamb which is our Lord Jesus Christ. And through the glasses of John chapter 7, John chapter 7, verse 38, 39, even 37, we understand that the Holy Spirit is symbolized by the water. Jesus was talking about the Holy Spirit by saying that whoever believes in him, there will be water of life in them, goes in them. So then, when we read about the river of the water of life that flows from the throne of God the Father and God the Son, we can conclude that the meaning of the river of life is actually the Holy Spirit himself. Jadi, saudara, di dalam ayat 1 ini kita dapat dihiburan tentang Firdaus itu tempat di mana saudara dan saya tinggal. Di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, kita menikmati kehadiran Allah Bapak, Allah Anak dan Allah Ruh Kudus yang disimbolkan dengan sungai air kehidupan. Luar biasa. Di tengah-tengah jalan kota itu, ayat 2, yaitu diseberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Setelah berbicara tentang sungai air kehidupan, yaitu roh kudus, takta Bapak, yaitu Allah Bapak, takta Anak Domba, yaitu Tuhan Yesus, Anak Allah, dia berbicara juga tentang jalan, dia berbicara tentang sungai, dia berbicara tentang pohon kehidupan. Sekali lagi saudara, bahasa pohon kehidupan, bahasa tentang buah kehidupan, ini tidak bisa kita bicara tanpa kita hubungkan dengan taman Firdaus yang awal. Karena di situ berbicara tentang pohon kehidupan dan pohon pengatuan baik yang ada. Di Firdaus yang baru, di mana kita akan nikmati bersama, tidak ada lagi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena memang tidak ada lagi di situ Tuhan siapkan yang ada, hanya ada pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan yang dimaksud tidak lain adalah hidup kekal. Ada bapak, ada anak, ada roh kudus, ada gereja, ada hidup yang kekal. Makanya saudara, di taman Firdaus, di taman Eden yang lama, tak kala manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menghilangkan itu dan menutup, menjaga itu taman dengan malaikat yang ditempatkan di sana, agar supaya manusia tidak lagi ke taman itu untuk memakan dari pohon kehidupan supaya dia jangan hidup selama-lamanya. Istilah pohon kehidupan itu adalah lambang kehidupan selama-lamanya. Jadi saudara, taman Firdaus yang Tuhan berbicara di Pasar 22 ini adalah taman Firdaus yang lengkap, taman Firdaus yang sempurna, di mana ada kehidupan, kebahagiaan yang kekal bersama dengan bapak dan anak dan roh kudus. Di situ ada jalan. Jalan apa? Jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan itu hanya bisa kita dapat lewat Tuhan Yesus Kristus saja. Jadi kita lihat di sini, Tuhan berbicara tentang paradis, paradis yang sempurna. di mana kita lihat, kita ada Tuhan, 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 Tuhan dan Tuhan. Dan di sana, kita ada hidup, hidup, hidup yang sempurna, hidup yang sempurna, hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna dengan Tuhan. Kehidupan selama-lamanya dengan Bapak dan anak dan roh kudus Itulah ungkapan simbolis yang Tuhan gunakan di dalam ayat yang kedua Dan dikatakan di sana di seberang kiri, seberang kanan Ada pohon kehidupan Itu menunjukkan kehidupan yang tidak ada batasnya Itu menunjukkan kelengkapan perfect everlasting life Menunjukkan kehidupan yang selama-lamanya bersama dengan roh kudus dan anak dan Bapak Itulah sorga kita Dan pohon kehidupan itu dikatakan berbuah 12 kali setiap bulannya berbuah Nah saudara melihat disini ungkapan 12 kali berbicara tentang satu tahun Satu tahun itu 12 bulan Ungkapan simbolis 12, 12, 12 itu apa? Itu berhubungan dengan 12-nya anak Yaakub 12-nya suku Yaakub, suku Israel 12-nya murid-murid Tuhan Yesus atau Apostol 12-12, 12 ini menunjukkan gereja secara sempurna Jadi pohon kehidupan itu berbuah Atau kehidupan yang kekal itu diberikan secara lengkap kepada gereja yang lengkap Terima kasih sempurna meaning of these 12 months reminds us of the 12 apostles in the New Testament as well as 12 tribes the children of Jacob children of Israel which is the Old Testament so the conclusion is when he was talking about the 12 months he's talking about the church in the Old Testament and the church in the New Testament comes together having the everlasting life gereja di perjanjian lama gereja di perjanjian baru yang disimpulkan dengan 12 12 12 12 anak Yaakob 12 orang apa Apostol atau murid-murid Tuhan Yesus atau Rasul-Rasul itu menunjukkan kelengkapan dari gereja jadi gereja bersama menikmati kehidupan yang bekal dari Bapak anak dan roh kudus dan itu hanya bisa dapat jalannya lewat jalan Tuhan Yesus Kristus sehingga Tuhan Yesus juga katakan I am the way and the life and the truth akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran hanya lewat Tuhan Yesus sajalah jalan itu dan dibimbing oleh roh kudus sungai itu kita mendapat pohon kehidupan yaitu hidup kekal jalan sungai pohon Tuhan Yesus roh kudus roh kudus roh kudus hidup yang kekal luar biasa ya amazing ayat 2 berbicara tentang jalan berbicara tentang sungai berbicara tentang pohon sungai adalah roh kudus pohon kehidupan roh kudus jalan Tuhan Yesus membawa kepada pohon yaitu hidup yang kekal pohon itu juga memiliki daun dan daun itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa yaitu umat Tuhan maksudnya menyembuhkan apa artinya di dalam kehidupan orang-orang percaya gereja di Firdaus itu tidak ada lagi sakit tidak ada lagi tangisan tidak ada lagi kematian tidak ada lagi kutukan tidak ada lagi penderitaan tidak tidak ada lagi hal-hal yang penderitaan tidak ada lagi kematian tidak ada lagi kematian tidak ada lagi laknat tidak ada lagi laknat takta Allah dan takta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya kalau di perjanjian lama paradise di perjanjian lama karena dosa ada laknat ada kutuk manusia menjadi menderita manusia menjadi susah maka karena itu manusia harus bekerja keras banting tulang keringat sampai pada sakit-sakit dan bahkan mati tetapi di new paradise of God there is no curse there is no suffering there is no death because God is with us kenapa? karena takta Allah dan takta anak domba ada dalam hamba-hambanya dan hamba-hambanya beribadah kepadanya sehingga ada persekutuan, penyembahan, penghormatan, pemuliaan, penyembahan kepada Tuhan secara luar biasa dan sempurna jadi sedara gambarannya di Firdaus yang baru melengkapi Firdaus yang lama di perjanjian baru dimana yang lama seharusnya ada relasi dan hubungan dan penyembahan secara sempurna tapi karena dosa penyembahan tidak bisa sempurna lagi hubungan tidak sempurna lagi tetap menjadi hancur dan mati tapi karena Tuhan Yesus datang dengan bimbingan roh kurus dan firman Tuhan seluruh dan saya digembleng ke sana mendapat jalan keluar mendapat keselamatan dan kita menerima Firdaus yang baru dimana disitu ada kehidupan yang kekal ada bapak dan anak dan roh kurus dan kita menyembah dia seperti yang dikatakan dalam pasal 3 dan pasal 4 tentang keadaan takta Allah dimana semua orang percaya bersama dengan malekat menyembah Tuhan, memuliakan bapak dan anak dan roh kurus itulah tujuan penciptaan manusia yaitu menikmati Tuhan dan menyembah dia manusia harusnya menyembah Tuhan setiap saatnya memuliakan Tuhan setiap saatnya dan itulah yang akan terjadi di taman Firdaus yang baru bahasa Inggrisnya dikatakan no longer will there be any curse the throne of God and the throne of Lamb will be in the city and his servant will serve him his servant tidak lain adalah saudara dan saya tidak lain adalah orang percaya tidak lain adalah gereja tidak lain adalah mereka yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus saudara dan saya ini yang menikmati paradise the perfect paradise itu saudara yang harus kita buat sebelum kita kesana kita yang masih hidup saat ini kita di dalam seluruh aktivitas kita haruslah kita berbuat seperti orang-orang yang ada di Firdaus itu yang punya relasi hubungan yang baik itulah berkat kehidupan di dalam Firdaus yang sempurna that is the blessedness of the life in the new perfect paradise of God the other one is actually also talking about the blessing of paradise where the people in paradise which is you and me and all the believers will see the face of God as it's mentioned in verse 4 they will see his face and his name will be on their foreheads mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dae mereka itu berkat yang lainnya that is the other blessedness of the new perfect paradise of God he will see his face kita akan melihat wajahnya wow wonderful beautiful so happy he should be happy he should be glad kita harus bersuka cinta dan berbahagia karena janji Tuhan ini bahwa kita akan melihat wajahnya bukan saja itu berkat yang berikut dikatakan bahwa di Firdaus yang baru itu nama Tuhan itu tertulis di dae kita his name will be written on our foreheads ini adalah ungkapan yang menunjukkan kepemilikan emphasize that we are his we belong to him namanya tertulis di dae kita menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan kita adalah miliknya kita ada di dalam dia dia ada di dalam kita tidak semua orang bisa ada di sana karena hanya mereka yang namanya tertulis di dahinya mereka yang adalah milik Tuhan Yesus sajalah yang bisa ada di sana wow nice isn't it bagus luar biasa makanya Tuhan Yesus bilang siapa yang percaya kepada aku akan menerima kehidupan yang kekal dan tidak akan dihukum janjinya itulah digenapi di ayat-ayat ini dan menjadi berkat kita menerima kehidupan yang kekal yaitu pohon kehidupan kita menerima kehidupan Tuhan Bapak anak dan roh kudus menyertai kita kita menerima keselamatan dan keamanan dan tanpa lakna tanpa kutu tanpa penyakit tanpa kesusahan namanya tertulis beribadah dan bersyukuh cita dengan luar biasa dan bukan saja itu ayat 5 dikatakan dan malam tidak ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan menerintah sebagai raja selama-lamanya dua berkat yang lain the other two blessed the blessings of God that he will be the light for us and we will become the kings forever dia akan menjadi terang bagi kita Tuhan Allah Bapak menjadi terang bagi kita anak domba Tuhan Yesus menjadi terang bagi kita roh kudus menjadi terang bagi kita terang itu ada di dalam kita orang percaya berkat yang lain lagi bahwa kita semua menjadi raja yang memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya kalau di bumi orang menjadi raja tidak sampai selama-lamanya paling lama 40-50 tahun ada yang hanya 10 tahun ada juga hanya 1-2 tahun dan meninggal dan diganti oleh raja yang lain atau dirampas lagi oleh raja yang lain apalagi kalau presiden paling lama 4 tahun 5 tahun terus kalau bisa 10 tahun 8 tahun 2 tahun 4 tahun setelah itu sudah selesai apalagi kalau datang penyakit dia mati maka tidak jadi raja lagi ataupun menjadi ratu juga sama tetapi Tuhan berkata disini kalau kita di sirdaus yang baru dan sempurna itu kita menjadi raja dan tentu juga jadi ratu bagi para wanita bukan 1 tahun bukan 10 tahun bukan 20 tahun bukan 50 tahun bukan 100 tahun bukan ribuan tahun bukan miliar tahun selama lamanya forever and they will reign forever and ever wow the blessedness of the new paradise inilah berkat berkat ada di firdaus yang baru tentu kita belum disana tapi syukurlah sebelum kesana Tuhan sudah sampaikan kepada kita tentang firdaus yang dia siapkan ini juga yang dia sudah omong kepada kita dalam Yohanes pasal 14 dia bilang aku kesana untuk menyiapkan rumah bagimu saya adalah jalan dan kebenaran dan hidup I am go there to prepare their houses for you it's not like earthly house bukan rumah yang Tuhan siapkan seperti rumah di bumi ini yang bisa jatuh karena terlalu tua bisa hancur karena gempa bumi angin topan dan lain sebagainya tapi rumah yang dia siapkan itu adalah forever house that's wonderful itulah indahnya firdaus yang sempurna sir firdaus dari Allah rumah papa syurga dari Tuhan Yesus yang dia siapkan bagi saudara dan saya di firdaus itu saudara dan saya menikmati kehadiran bapak dan anak dan roh kudus yang dilambangkan dengan takta bapak dan takta anak dan takta daomba dan takta itu keluar sungai arkehidupan setelah kita menikmati kehadiran bapak dan anak dan roh kudus saudara juga menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan kehidupan yang kekal tidak ada sakit lagi tidak ada kesusahan lagi tidak ada lagi kutuk tidak ada lagi penderitaan kita boleh beribadah dengan suka cita kita boleh menikmati kehadiran Tuhan dan menyembah dia namanya tertulis di dahi kita menunjukkan dia bersama dengan kita kita adalah miliknya dia menjadi terang bagi kita dan kita menjadi raja selama-lamanya saya hitung sekitar 10 poin penting berkat kehidupan di dalam field house yang sempurna yang Tuhan siapkan bagi kita there have at least 10 important blessings of new perfect paradise for us that we can enjoy the presence and the power and the love of our giant God Father Son and Holy Spirit and we have the eternal life and we will not have any sickness there is no any curse we can worship him forever his name is written on our forehead which is we are belong to him he is as the light for us he give us knowledge and understanding of him so that we can understand and worship him perfectly and that he will reign as kings and queens forever and ever that is paradise that is heaven for you and me itulah surga bagi saudara dan saya itulah firdaus yang sempurna bagi saudara dan saya itulah rumah Bapak yang Tuhan Yesus yang baik itu yang super luar biasa baik itu pergi ke surga untuk siapkan bagi saudara itulah the climax and the tujuan daripada hidup the goal of life for you and me after this life that is the paradise life everlasting life forever and ever we enjoy the fellowship and communion and union together with him who loves to live and dwell with us kita menikmati ini karena dia mau tinggal dengan kita hidup dengan kita di rumah yang sudah disiapkan rumah yang sempurna rumah yang indah rumah yang kekal rumah yang tidak jatuh rumah yang tidak rusak rumah yang luar biasa penuh dengan kesempurnaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata yang mata belum pernah lihat yang telinga belum pernah dengar dan yang tidak pernah timbul dari hati kita that is the perfect new paradise for the new Jerusalem people in new heaven and new earth itulah Jerusalem baru Firdaus baru langit baru bumi baru hidup baru hidup kekal hidup sebagai raja dan ratu yang memerintah sampai selama-lamanya kita boleh berpikir tentang kedatangannya itulah bagian minggu depan we can think for his coming Maranatha kita boleh menyanyi Maranatha datanglah Tuhan Yesus I am longing for the new paradise I am longing for the new paradise saya rindu ke Firdaus yang baru dan sempurna thank me to our Lord Jesus Christ for the salvation for everlasting life in the new paradise terima kasih untuk Tuhan Yesus untuk Firdaus yang dia siapkan rumah Bapak yang dia siapkan bagi saudara dan saya baik orang percaya di perjanjian lama di perjanjian baru dan kita pada saat ini amin selamat menikmati